Seorang perawat di Garut, Jawa Barat dibukul seorang keluarga pasien di Pusgasmas Pamembek pada Rabu 23 Juni 2021 malam. Insiden pembukulan tersebut juga turut terekam kamera CCTV di ruangan hingga videonya viral di media sosial. Korban dibukul seorang pria seusai mengantarkan pasien ke atas ranjang. Dalam perekaman CCTV yang beredar, seorang perawat yang mengenai khasmat awalnya menuntun seorang pasien menuju ranjang pemeriksaan. Pasien yang dituntun oleh seorang perawat itu juga turut diikuti seorang pria berpakaian hitam yang diduga anggota keluarganya. Saat pasien ditidurkan di atas ranjang tanpa alasan yang jelas, pria itu langsung memukul sang perawat. Kepala Pusgasmas Pamembek Tuti Sutiah mengatakan pelaku melakukan pembukulan karena kesal menunggu korban yang sedang mempersiapkan diri memakai APD lengkap. Tuti mengatakan perawat tersebut harus menggunakan prosedur protokol kesehatan karena pasien yang bersangkutan dinyatakan positif COVID-19. Menurutnya permasalahan itu saat ini sudah diserahkan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Garut dan juga Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Garut. Terpisah, Komandan Kodi 0611 Garut sekaligus Wakil Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Garut, Lepkol Diani Iskandar matahikan saat ini pelaku kabur dan tengah dalam pencarian. Identitas pelaku juga sudah dikantongi termasuk alamat lengkap pelaku pembukulan itu. Saat didatangnya pelaku diketahui tidak berada di kediamannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!